Teman-teman masih memotong video manual seperti barusan. Ini dia cara cepat memotong video otomatis dengan aplikasi Capcom. Oke, balik lagi bersama channel Power Editor. Di sini kita akan membagikan kepada teman sobat Power Editor bagaimana caranya memotong video yang sudah jadi dengan otomatis. Oke, di sini kita mempunyai video yang durasinya cukup panjang ya, 4 menit. Nanti pada sobat Power Editor bisa 1 jam, 2 jam, atau 5 jam juga bisa. Kita akan sampling saja. Di sini ada video dengan durasi 4 menit, di mana pada video ini adalah video yang sudah jadi ya. Bisa dilihat. Oke, pada video ini sudah ada cutting-cuttingnya ya. Terus kita ingin memotongnya secara otomatis dan tentunya seluruhnya sudah terpotong. Entah itu kita mau ambil sebagian atau bagaimana. Caranya sangat mudah. Ketika kita sudah memasukkan kepada timeline, caranya klik kanan. Kemudian kita cari yang namanya split scene. Kita klik dan kita tunggu. Untuk lamanya dari splitting scene ini, ini berdasarkan dari panjang dari video yang kita akan potong. Kita percepat di bagian sini. Oke, dan video kali ini sudah selesai terpotong-potong. Inilah adalah hasil dari video yang dipotong menggunakan AI secara otomatis. Bisa dilihat. Kemotongan ini sangat tepat sesuai dengan dari cut scene pada video tersebut. Mari kita play dahulu. Oke, kita play. Bisa dilihat untuk potongan videonya ini sangat tepat sekali. Sesuai dengan pindahan dari video tersebut. Dan ini sangat memudahkan sekali bagi kita yang ingin merevisi mungkin ataupun mengambil video dari beberapa video yang sudah jadi. Bukan sebagai contoh ataupun sebagainya. Oke, sampai disini saja. Oke, share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. And see you in the next video.